untuk mendengarkan dengan seksama karena pertanyaan tidak akan kami ulangi. Dan pertanyaan untuk calon presiden nomor urut dua, Bapak Prabowo Subianto. Utang luar negeri adalah instrumen pembayaran yang sah, namun ada risiko intervensi kedaulatan oleh negara pemberi utang. Pertanyaannya, apa kebijakan paslon untuk menghindari intervensi kedaulatan Indonesia akibat utang yang terus bertambah? Waktu menjawab dua menit, Pak Prabowo kami persilahkan. Baik, mengenai utang luar negeri, ternyata Indonesia sekarang, utang luar negeri kita sebagai rasio perbandingan terhadap produk domestik bruto kita, salah satu terendah di dunia. Jadi, masih kita berada di sekitar 40 persen, sedangkan banyak negara jauh di atas kita. Kedua, kembali lagi, dengan management yang prudent, pengelolaan yang baik, dan dengan strategi ekonomi yang tepat, terutama dengan hilirisasi, di mana kita bisa mendapat keuntungan sebagai bangsa, ini memperkuat posisi tawar kita. Jadi, saya kok tidak terlalu khawatir, negara lain mau intervensi, kita soal hutang, kita sangat-sangat dihormati, kita tidak pernah default, saya keliling seluruh dunia, mereka sangat hormat dengan Indonesia, kita tidak pernah gagal hutang, dan saya sangat optimis, tapi kembali, kita harus punya kekuatan pertahanan yang kuat, supaya tidak bisa diintervensi, tidak bisa digertak, tidak bisa diintimidasi. Hanya dengan kekuatan, kita akan dihormati, dan kita akan amankan kekayaan kita, amankan ekonomi kita, amankan pembangunan kita menuju Indonesia makmur, Indonesia kaya. Terima kasih. Masih ada sisa waktu, Pak Prabowo? Ya, saya tegaskan kembali, bahwa pelajaran sejarah manusia, yang lemah akan selalu ditindas. Kita lihat saja apa yang terjadi di Gaza. Kita tidak boleh lemah, kita tidak boleh dilindas oleh bahasa lain. Waktu habis, Pak Prabowo, kami persilakan kepada calon presiden nomor urut 1, Bapak Anies Basweda, untuk menanggapi jawaban dari Capres nomor urut 2, dalam waktu. Oke, silakan Anies. Baik, selanjutnya Capres nomor urut 2, jawaban Capres nomor urut 2, akan ditanggapi oleh calon presiden nomor urut 3, Bapak Ganjar Pranowo. Kami persilakan Bapak, Kita membaca buku Convention of Economic Hitman dari John Perkin, bahwa hutang-hutang itu memang bisa mematikan. Maka hati-hati kalau mau hutang, terutama pada infrastruktur yang punya risiko tinggi. Kita mesti hitung betul, kita mesti pruden betul, karena ini pernah dilakukan, dan membuat banyak negara kolaps karena hutang. Namun demikian, kalau mau pakai kekuatan dalam negeri, artinya wajib hukumnya kita mendorong, ekonomi tumbuh 7%, kemudian govern berjalan bisa dengan baik, maka I-Corps bisa turun 4%, dan kemudian kita mesti betul-betul anti korupsi. Kalau itu tidak dilakukan, maka tidak akan tumbuh ekonomi yang ada di tempat kita. Ease of doing business mesti dilakukan. Hanya saja memang, kalau kita bicara pada industri pertahanan kita, mesti kita kuatkan industri dalam negeri. Jadi mohon maaf kaitan dengan hutang, no hutang, no usang. Sehingga alutsista kita betul-betul, kita lakukan transfer of technology dari dalam negeri. Waktunya habis. Waktu sudah habis. Mohon tenang, mohon tenang, mohon tenang. Sekali lagi mohon tenang. Kami persilakan kepada calon presiden nomor 1, Bapak Anies Baswedan, menanggapi jawaban dari Capres nomor 2, dalam waktu 1 menit Pak Anies. Sebaiknya disebutkan, berapa prosentase yang ideal Pak, untuk kita di Indonesia. Kalau hanya mengatakan bahwa kita termasuk yang terbaik, berapa angkanya? Menurut hemat kami, kita harus bisa mencapai maksimal angka 30% dari GDP. Sehingga kita aman di bawah 30%. Dan itu caranya apa? Dengan satu menata hutangnya, yang kedua memperbesar GDP-nya. Yang tidak kalah penting adalah, melakukan pengembangan skema-skema yang lebih kreatif, dalam mencari hutang luar negeri. Termasuk pelibatan swasta. Lalu, memastikan bahwa ada perluasan wajib pajak, yang harapannya nanti akan memperkuat juga GDP kita. Disamping mengurangi kebocoran pajak. Dan hutang-hutang yang kita gunakan, untuk aktivitas produktif. Jangan hutang itu digunakan untuk kegiatan yang non-produktif. Misalnya, hutang dipakai untuk membeli alut sita bekas, oleh Kementerian Pertahanan. Itu bukan sesuatu yang tepat. Justru kita harus sebalik yang kita kerjakan. Baik. Terima kasih. Harap tenang dulu. Harap tenang dulu. Kita kembali ke calon presiden nomor urut dua, Bapak Prabowo Subianto, untuk merespon tanggapan dari kedua capres. Waktu Bapak satu menit, silakan. Saya kembali, saya tidak mengerti. Jangan-jangan guru kita, buku kita sama, Pak Ganjar. Kok saya banyak sependapat. Terusnya saja. Saya akan bilang AA. Saya bukan orang macam-macam. Tapi, Pak Anies, saya kira Pak Anies perlu belajar ekonomi lagi. Jadi, kalau bilang ideal 30 persen, dasarnya apa? Yang di bawah kita itu Arab Saudi, Rusia, pokoknya negara-negara yang punya sumber alam yang luar biasa. Tetapi, 40 persennya salah satu terendah sekarang. Jadi, kalau kita mau bangun industri, tadi saya setuju, sebagian dari yang Bapak sampaikan. Oh iya, kenapa? Yang penting utang itu produktif. Itu saya setuju. Tapi, kita bisa sampai 50 persen, tidak ada masalah. Kita tidak pernah default. Kita tidak pernah default. Kita dihormati di dunia. Terima kasih. Baik, terima kasih.